Bulu sayap dan ekor ayam yang disesuaikan akan tumbuh kembali seiring waktu Ayam akan mengalami proses pergantian bulu Dimana bulu lama ini akan digantikan ya dengan bulu baru Dengan kita melakukan perawatan seperti pemasan pada sayap dan bulu ekornya Apakah hal ini mempengaruhi pertumbuhan untuk ayam-ayam ini Dibandingkan dengan anak ayam yang tidak mengalami yang namanya pemasan Untuk teman-teman yang baru memulai beternak ayam Jadi penting sekali untuk terlebih dahulu memahami bahwa perawatan dengan melakukan pemangkasan ini Apakah dapat mempengaruhi hasil yang baik Salah satu aspek yang sering dibahas adalah bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada Balik lagi bareng saya kandang ayam pemula Di video dan kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Tentunya dalam perawatan anak ayam Yaitu bagaimana pemasan bulu sayap dan ekor pada anak ayam Yang berusia kurang lebih 3 bulan Nah apakah pemangkasan ini berdampak pada ukuran dan kesehatan anak ayam Jadi mari kita bahas ya video ini secara detail dan lebih dalam lagi Pertama-tama kita harus mengenali dulu pengenalan tentang pemasan bulu pada ayam Nah mari kita bahas apa yang dimaksud dengan pemasan bulu sayap dan ekor pada anak ayam Pemasan dalam konteks ini merujuk pada proses penyesuaian bulu sayap dan ekor ayam Untuk tujuan tertentu dalam perawatan ayam Ini adalah praktek yang kadang-kadang diterapkan di dalam berbagai peternakan ayam ya Dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan pada anak ayam Untuk nomor 2 Tujuan dan manfaat pemangkasan bulu ayam Pemangkasan bulu pada ayam seringkali dilakukan untuk membantu ayam dalam pertumbuhan dan penyesuaian lingkungan Beberapa peternak percaya ya bahwa pemangkasan bulu dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bulu yang terlalu panjang atau kusut Namun penting teman-teman untuk mengetahui bahwa perasan harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya jika ada manfaat yang jelas bagi ayam saja Untuk nomor 3 Penelitian dan pengalaman peternak Jadi berdasarkan penelitian dan pengalaman di berbagai peternakan Termaksud peternakan saya sendiri Pemangkasan bulu sayap atau ekor itu dapat mempengaruhi pertumbuhan pada anak ayam Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak ayam yang bulu sayap dan ekornya itu dipangkas Bisa menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik jika diimbangi dengan pakan yang berkualitas tinggi Konsentrat yang tepat dan minuman yang teratur Namun hasil ini dapat bervariasi ya Tergantung pada beberapa faktor seperti jenis ayam, kondisi lingkungan, dan metode pemangasan yang diterapkan Untuk yang nomor 4 Perawatan yang perlu dipertimbangkan Penting ya teman-teman untuk memastikan bahwa perawatan setelah pemangkasan Juga dilakukan dengan baik Seperti pemberian pakan yang bergizi, air yang bersih, dan vaksinasi yang rutin Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan pada ayam Pastikan juga lingkungan sekitar ayam tetap bersih dan nyaman Untuk mendukung pertumbuhannya Nomor 5 Penggunaan penghangat Selain pemangkan, penggunaan penghangat seperti lampu juga dapat mempengharui pertumbuhan anak ayam Penghangat membantu menjaga suhu tubuh ayam Terutama dalam cuaca dingin Jika teman-teman memutuskan untuk melakukan metode ini Seperti memanggulu dan sayap ekor anak ayam Pastikan juga teman-teman ayam ini harus mendapatkan ruangan yang cukup panas dan kenyamanan dari penghangat ini Nomor 6 Dampak cuaca terhadap pemesan Cuaca dapat berpengaruh besar terhadap kesehatan ayam Jika cuaca sangat dingin dan tidak memiliki penghangat yang memadai Sebaiknya Sebaiknya hindari ya untuk pemangkan pada bulu ayam Anak ayam yang kedinginan dapat mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dan kesehatannya pun pasti menurun Jadi pastikan ayam selalu berada dalam lingkungan yang nyaman dan terlindungi Untuk yang ketujuh Proses pergantian bulu sayap dan ekor anak ayam telah dipangkas akan tumbuh kembali seiring waktu Proses pergantian bulu atau molting adalah hal alami Dimana bulu lama akan digantikan dengan bulu yang baru Ini adalah bagian dari siklus pertumbuhan ayam dan biasanya terjadi secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia Nomor 8 Pertimbangan Selalu pastikan teman-teman bahwa pemangkasan dilakukan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu Hindari praktek yang dapat menyebabkan ayam ini stres atau ketidaknyamanan pada ayam ini sendiri Karena Hewan-hewan ini adalah prioritas utama dalam beternak ayam ya Dan setiap tindakan perawatan harus dilakukan dengan hati-hati Untuk kesimpulannya Pemangkasan bulu sayap dan ekor padaan ayam ini bisa mempengaruhi pertumbuhan Tetapi Hasilnya sangat tergantung pada berbagai faktor Termaksud pakan, lingkungan, metode pemangkasan Jadi selalu pastikan terus teman-teman untuk memberikan perawatan yang lebih baik dan memperhatikan kesejahteraan ayam Jika teman-teman memiliki pengalaman atau pertanyaan lain untuk beternak ayam ini Jangan ragu-ragu teman-teman Nah teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini tentang edukasi Manfaat-manfaat jika ada salah-salah kata dalam penyampaian ini Mohon dimaafkan Salam kandang pemula Sampai jumpa 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 Terima kasih.